Halo teman hobis Saya Trisuma dan selamat datang, di channel youtube Trisuma Adenium Terima kasih kepada teman hobis, yang selalu mendukung channel youtube Trisuma Adenium Dengan selalu menonton video-video di channel ini Gusuk akar, busuk bonggol, salah satu kendala biasa dalam merawat tanaman Adenium Hampir semua para penghobi Adenium mengalaminya Penyebab busuk akar dan bonggol Adenium bisa berbagai macam sebab Beberapa penyebabnya adalah Media tanam yang sudah tidak layak Hama dalam media Musim hujan yang sedang melanda Atau pasca penanaman kembali Dan banyak lagi yang bisa jadi penyebab busuk akar atau bonggol ini Bahkan seringkali busuk dimulai dari luka yang kecil, dan menjalar di dalam bonggol akar Sehingga dari luar tampak baik-baik saja Tetapi saat kita membongkar media akarnya sudah dalam keadaan membusuk yang cukup mengkhawatirkan Musim hujan yang terakhir Tidak jarang busuk akar bisa menghabiskan seluruh bagian tanaman Adenium Karena menjalar dari akar sampai ke atas batang Apapun penyebabnya apabila kita menemukan busuk pada akar Hal yang wajib kita lakukan adalah mencabutnya dari media tanam Bersihkan akar dan bonggol dari media sampai bersih, dengan air yang mengalir Jangan lupa pangka semua daunnya Untuk mengurangi penguapan dari daun-daun yang ada Dan menghambat sementara laju pertumbuhan Agar cadangan nutrisi yang ada di dalam bonggol terfokus kepada penyembuhan luka Potong dengan pisau tajam dan steril akar bonggol yang membusuk Hingga hilang secara keseluruhan dari akar Pemotongan harus sampai tidak ada lagi bagian busuk yang tersisa Karena akan dengan mudah menjalar ke bagian yang masih sehat hanya dalam hitungan hari Pada umumnya busuk yang terjadi pada tanaman adenium Ini dikarenakan adanya penyakit berupa jamur yang berkembang biak di dalam akar dan bonggol adenium Penyakit dari jamur ini apabila masih ada yang tertinggal dan menempel pada bagian tanaman adenium Akan terus meluas Maka dari itu pada saat memotong bagian yang busuk Teman-teman harus memotongnya sampai bersih jangan sampai ada sisa yang masih tertinggal Langsung oleskan fungisida ke bagian bekas luka potong Setiap abis memotong bagian akar bonggol yang busuk Agar lukanya cepat tertutup dan cepat kering Sehingga tidak ada kuman, bakteri dan penyakit yang masuk melalui bekas luka potong yang terbuka Selain memakai fungisida Teman hobis bisa memakai lem instan untuk menutup bekas luka potong di akar Atau memakai semen untuk bahan bangunan Lem instan atau super glue dan semen bangunan sama-sama mengandung perekat Yang cukup aman untuk menutup bekas luka potong untuk tanaman adenium Luka potong biasa dan luka potong akibat busuk sedikit berbeda Biasanya luka busuk akar lebih banyak mengeluarkan air Dan untuk mengering dengan sendirinya membutuhkan waktu lebih lama Dibanding dengan luka potong biasa di tanaman adenium yang sehat Maka dari itu, untuk menangani bekas luka akibat busuk akar harus langsung ditutup dengan cepat Agar bekas luka potong yang terus berair tidak terkena kotoran Yang mengandung kuman, bakteri, penyakit maupun jamur Kalau mempunyai perangsang akar Teman-teman bisa mengoleskannya juga Agar lebih mempercepat tumbuhnya akar-akar baru Dengan tumbuhnya akar-akar baru Bisa mempercepat proses pemulihan tanaman adenium kita Setelah itu, kering anginkan di tempat teduh minimal 3 hari Atau lebih baik setelah luka bekas busuk akarnya dirasa betul-betul kering Sebaiknya teman hobis pegang langsung bekas-bekas luka potongnya Untuk memastikan kering atau tidaknya bekas luka busuk akarnya Lama pengeringan bekas luka busuk akar berbeda-beda Tidak bisa dipastikan berapa hari untuk mengering anginkannya Sedikit saran dari saya Pada saat kita menemukan ada adenium yang busuk akar Selain hanya memotong bagian akar yang busuknya saja Lebih baik teman-teman langsung diprogram akar saja Selain tuntas membuang bekas busuknya Dengan langsung memprogram ulang akarnya Pada saat akarnya sudah tumbuh Pada 4 bulan mendatang teman-teman tinggal menyeleksi dan menata akarnya Setelah luka potong busuk akar dipastikan betul-betul kering Teman hobis bisa menanamnya seperti biasa Selayaknya menanam tanaman adenium yang ganti media tanam Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium Semoga bermanfaat Tekan tombol jempol ke atas apabila suka Dan bagikan ke teman-teman Anda Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini Terima kasih sudah menonton! 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 selamat menikmati